Hai Hai guys kali ini aku mau memasak ini panke cawtan ya jadi gimana aku masaknya ikutin terus video aku dari awal sampai akhir ya menu ini enak banget dan simple gampang buatnya Oke Hai guys kali ini aku mau memasak tomat tumis telur ya kalau bahasa kantonisnya punya panke cawtan jadi pertama-tama kita ini fan kayaknya ya ini tomatnya kita kupas kulitnya pilih tomatnya itu yang masih segar ya udah matang tapi yang kulitnya itu masih kenceng gitu jadi waktu kita mengupas itu gampang banget begini bisa dikupas ya atau kalau teman-teman ada yang temannya susah untuk dikupas boleh pakai air panas dicelup dulu ya tapi kalau aku nggak suka aku lebih suka pakai ini dipau begini kupasnya ya Oke jadi kita kali ini pakai tiga tomat saja dan setelah tomatnya kita kupas kulitnya lalu kita potong kotak-kotak ya atau sesuai selera teman-teman karena nanti juga bakalan hancur ya kalau aku sih aku potongnya kotak-kotak seperti ini teman-teman kalau suka makan tomat boleh ditambahkan ya kalau tapi kalau untuk kali ini aku pakai tiga bici tomat tiga buah tomat sudah cukup ya karena ya nggak terlalu banyaknya makan kita hari ini empat orang ya ya jadi cukup lah ya nanti aku pakai empat telur Oke jadi seperti ini ya teman-teman kupasnya yaitu cilap-telap ya Oke dan setelah kita potong seperti ini lalu kita siapkan telurnya Hai nah teman-teman kali ini aku pakai tiga telur dan tiga tomat ya Oh tentunya telurnya kita larutkan dulu ya takut dulu kalau teman-teman kiranya kurang tiga telur ya tambahkan jadi tambahkan sedikit garam pada telur garam sedikit lalu tambahkan kaldu ayam penyedap rasa ya sedikit lalu kita aduk rata Oke lalu sekarang kita persiapan untuk memasak ya dan tentunya kita panaskan teflon dulu lalu kita tambahkan minyak dan setelah teflonnya kira-kira udah panas kita tuangkan telurnya dulu ya dan setelah telurnya begini kita aduk-aduk jangan biarkan telurnya itu melebar ya jadi satu begitu begitu jadi kita setengah dihancurin seperti ini tapi jangan hancur sekali seperti ini kayak dimasak orang arik gitu loh teman-teman kadang ini ya kalau untuk memasak pandai cawten ini ada yang sukanya cuma setengah matang aja ya tapi kalau masukan aku enggak suka kalau terlalu lembek ya Oke sekarang udah matang lalu telurnya kita angkat dulu jadi telurnya enggak boleh terlalu gosong ya jangan terlalu kering ya tumisnya kok matang gitu aja oke dan setelah ini kita tambahkan minyak lagi nggak papa ini enggak usah dicuci pernah kan kita mau tumis tomat nih lalu masukkan tomat dan untuk menumis tomat ini paling penting ya teman-teman harus dikasih gula ya jadi sekarang kita tambahkan gula aku pakai kira-kira satu setengah senda teh karena tomat itu masak tomat itu harus pakai gula ya kalau enggak nanti rasanya kurang gimana gitu lalu garam secukupnya kita tambahkan kaldu ayam atau penyedap rasa pakai Royco teman-teman juga boleh selera ya lalu kita tumis lagi kita biarkan sampai tomatnya setengah matang dan kira-kira tomatnya udah santul lah ya jadi sekarang kita masukkan telurnya nah jadi sekarang kita insipin dulu rasanya udah pas belum masih agak asam ya kita tambahkan gula sedikit lagi lalu kita aduk ya jadi seperti inilah udah jadi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati